Intro Kesaksian Aceh di Sidang Ungkap Wajah Sambo Merah Usai Tembak Brigade J Kesaksian di Sidang Ferdis Sambo terungkap Ekspresi Ferdis Sambo terlihat Tak biasa setelah tewasnya Brigade J Hal itu diungkapkan oleh Ekskanit 1 Subdit 3 Di Tepidum Baris Kimpolri Ajun Komisaris Besar Polisi Ari Cahyandugraha Saat bersaksi dalam Sidang Tendakwa AKP Irfan Widianto Dalam perkara Obstruction of Justice Kasus pembunuhan Brigade J Menurut pria yang akrab Di Sapo Aceh itu Wajah Ferdis Sambo tampak tidak seperti biasanya Saat kali pertama ia menemunya Usai insiden penembakan yang menewaskan Brigade J Aceh menceritakan Dirinya bisa bertemu Ferdis Sambo Usai kejadian penembakan yang menewaskan Brigade J Aceh menjelaskan Bahwa awalnya dia dihubungi oleh Ferdis Sambo pada Jumat 8 Juli 2022 Dalam percakapannya via telpon Aceh diminta Ferdis Sambo untuk datang ke rumahnya Saat itu Ferdis Sambo tidak menjelaskan Alasannya kepada Aceh Mengapa dirinya diminta datang ke rumah Matan Kadip Propang Polri tersebut Setelah diperintah Ferdis Sambo untuk datang ke rumahnya Aceh segera bergegas ke sana Dengan mengajak bawahannya AKP Irfan Widianto Saat itu Aceh langsung meluncur menuju rumah Peribadi Ferdis Sambo yang berada di Bilangan Kemang, Jakarta Selatan Namun ternyata Ferdis Sambo tidak berada di rumah Kemang Selanjutnya Aceh menanyakan keberadaan Ferdis Sambo kepada dadang Tak lupa Aceh juga menjelaskan kepada dadang Bahwa dia diperintahkan menemui bekas Kadip Propang itu Setelah dijelaskan bahwa Sambo berada di kompleks Polri Duren 3 Aceh bersama AKP Irfan pun langsung meluncur ke sana Aceh bersama Irfan baru tiba sekitar pukul 18.45 Sesampainya di rumah dinas Kadip Propang Polri Aceh langsung masuk melalui pintu samping Saat itulah ia melihat Ferdis Sambo berpakaian lengkap Seragam pakaian dinas lapangan Aceh mengatakan pada saat ia menemui Ferdis Sambo Ada raut wajah yang tidak biasa Menurutnya wajah Ferdis Sambo tampak memerah Dan terlihat sangat marah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton